Dobra Atau misalkan dengan cara Halus lah gitu kan Dengan cara Ngobrol Dengan polisi atau dengan stakeholder Yang pengen kita ini Caranya biar masuk Caranya biar masuk Oke ya Next Presscon Ini harus ada presscon teman-teman Supaya masuk ke media Terus dialog terbuka Dengan pemerintah Ini bisa dilakukan Tapi kan jarang Dialog terbuka dengan pemerintah Kadang mereka gak mau keluar kan Yaudah Kalau udah Dialog Diajak dialog baik-baik Gak mau Terus kita Mau perwakilan masuk ke dalam Gak boleh Yaudah Apalagi Gitu kan Itu sih Dan Kalau KS juga teman-teman Harus sudah memikirkan Kemana harus dievakuasi Terus selanjutnya Perangkat aksi nih Perangkatnya Nah nanti Ketika Teknik meeting Gitu kan Tech lab itu Teknik lapangan Teman-teman harus Membagi nih Siapa koordinatornya Siapa orator Negosiator Negosiator tuh nanti Yang masuk ke dalam Ruangan itu loh Jadi Apa Ketika Kita aksi Terus mau Menyuarakan Kan pasti Kan pasti ada Orang yang ingin Menyuarakannya Kedalam Gitu kan Nah itu harus Harus ditentukan Siapa Negosiatornya Jadi kalau misalnya Sudah diperbolehkan Ayo misalkan Boleh Perwakilan Masuk Untuk Menyuarakan Pendapatnya Opininya Nah negosiator Yang masuk Gitu Nah terus Negosiator juga harus Orang-orang terpilih Teman-teman Jangan sampai Negosiator ini Ya Orang-orang yang Gampang goyang Gitu Ya kan Nanti di dalam Di iming-imingi ini Itu Bu ini dia Apa Langsung bungkam Nah ini bahaya Karena negosiator kan Mereka Dia sendiri yang masuk Atau beberapa orang Gitu kan Ada beberapa orang Yang masuk ke dalam Nah kalau semua Yang masuk ke dalam Itu sudah dikondisikan Saya selesai Gitu kan Apa yang menjadi Tujuan kita Tidak tercapai Justru mereka yang dapat Untung Nah ini yang Harus Ini juga Teman-teman Bahaya juga Kalau misalkan kita Menentukan negosiator ini Gak betul-betul Orang yang kita kenal Atau ya Dia orang-orang yang Gampang goyah gitu Dengan penawaran-penawaran Karena pasti ditawarin Terus yang Ini Humas Nah humasnya siapa Border Nah ini harus Ditentuin nih Yang Bannya gede-gede Jadi border gitu Supaya kalau chaos Dorong-dorongan sama polisi Dia kuat gitu Nah dokumentasi Penting itu dokumentasi Harus ada Karena itu nanti Akan menjadi Media gitu Untuk disebarluaskan Medis Ini maksudnya Bukan medik ya Medis Nah itu harus ada Tim medis Jadi kalau misalnya Ada yang Kehausan Terus ada yang Pingsan Ada yang apa Itu tim medis Yang harus Mengevakuasi gitu Tim kreatif Tim kreatif ini Ini nanti untuk buat Tetrical Buat tulisan-tulisan Itu tim kreatif Mata-mata Nah ini Ini harus Menyelinap gitu lah Ada mata-mata Yang harus kalian Masuk Sehingga kalian tahu Kondisi di dalam Itu seperti apa Itu penting ya Selanjutnya Strategi pendukung Ini kalimat poster Tadi Yang sudah saya sebutkan Seragam Atau identitas Itu harus Identitas Karena gini teman-teman Kalau identitas itu Nggak jelas Nanti ada penyusup Dihawatirkan ada penyusup Ini yang berbahaya juga Terus ada Propaganda masyarakat Terus ada Press release Yang bagus lah gitu Tulisannya Yel-Yel atau lagu Simbolisasi atau Tetrical Itu juga penting Ya Sebagai pendukung Strategis Aliansi teknis Dengan organisasi lain Ini Bisa menguatkan Masanya gitu ya Terus Ya Senyum aja Kepada wartawan Nggak usah Galak-galak gitu kan Nah Ini udah Nah Kalau itu udah semua Yaudah Kalau kita udah paham Tentang Manajemen aksi Dan sebagainya Ya Tinggal kita Aksi aja gitu Karena itu semua itu Ya cuman teori-teori aja Teman-teman Yang pada Akhirnya Yang kita bisa Paham betul Caranya gimana Dan Evakuasinya Gimana Setelah itu Ketika kita Sudah aksi Gitu Ketika kita Sudah mengalami Hal tersebut Barulah kita bisa Paham bagaimana Gitu kan Oke Itu saja Paling Dari saya Rahayu Terima kasih Mungkin Ada Sisi pertanyaan Atau gimana Ada kak Oh iya Oke Terima kasih Silahkan Saya kembali lagi Ke Rahayu Siap kak Terima kasih Atas materinya Sebelumnya Kita kedatangan Dewan Pembina BEM Yaitu Pak Subandrio Selamat datang Pak Subandrio Selanjutnya Tadi Setelah pemaparan materi Yang sangat menarik Dan Tentunya Menambah wawasan Untuk kita semua Ada kutipan Yang sangat bagus Untuk penyakit mahasiswa Dari penyampaian Dari Kak Adi Raharjo Tadi Mengutip dari Penyampaiannya Bahwa Daripada paham gagasannya Tapi sedikit Masuk Tapi masuk angin Lebih baik paham Dan mempunyai semangat Yang konsisten Dalam aksi Dan tentunya Ada juga kutipan Yang menarik Yang sepertinya Perlu saya garis bawahi Bahwa Sejarah telah menyaksikan Berbagai peristiwa besar Di dunia Yang tidak lepas Dari aktor Intelektual Di belakangnya Kaum intelektual Yang diwakili Masyarakat kampus Termasuk juga Mahasiswa Sering menjadi Penggagas utama Dalam setiap perubahan Oleh karena itulah Setelah pemateri Yang sangat menarik Tadi Kita memasuki Sesi berikutnya Yaitu Sesi tanya jawab Dan diskusi Sebagai mahasiswa Tentunya Kita ingin Upgrading ini Sebagai Tempat kita Untuk menambah Wawasan Dari pemateri Pemateri Yang pada hari ini Merupakan pemateri Yang sangat baik Oleh karena itulah Kepada teman-teman Dan rekan-rekan semua Dipersilakan Untuk Menggali Wawasan dari Keadira Harjo Kepada teman-teman Yang ingin bertanya Saya persilakan Waktu dan tempatnya Sekali lagi Kepada teman-teman Yang ingin bertanya Dipersilakan Untuk mengaktifkan Mikrofonnya Sekali lagi Kepada teman-teman Untuk Berdiskusi bersama Dan Sekiranya ada Pertanyaan-pertanyaan Yang ingin Ditanyakan Kepada Kak Adi Raharjo Dipersilakan Atau kita mulai Dari gubernur dulu Sedikit Terima kasih Atas kesempatannya Moderator Izin Bang Adi Raharjo Mungkin Saya lebih tepatnya Ingin Menanyakan Bagaimana Tanggapan Bang Adi Ketika berbicara Tentang pergerak Pasti Tentunya Adanya Perlawanan Yang akan kita Lakukan Secara Gerilyan Akan tetapi Di Persimpangan Jalan Ketika kita Membelah Hak-hak Orang banyak Yang ingin kita Belah Maka Banyak sekali Framing Framing media Orang-orang Awam Ataupun Masyarakat Pada khususnya Yang Yang Mengira Bahwa Aksi Yang akan Kita Lakukan Itu Aksi Yang Ditunggangi Aksi Yang Tanpa Ada Kajian Kajian Yang Final Dan Ketika kita Enggak Aksi Juga Ada Juga Pandangan Orang Kemana Saja Mahasiswa Hari Ini Kemana Saja Mahasiswa Ketika Memang Ada Aksi-aksi Yang Ada Isu-isu Yang Urgen Yang Harus Dikritisi Oleh Mahasiswa Lalu Kepada Bang Adi Sebagai Mantan Presma Win Jakarta Yang Sudah Mengakar Rumput Di Jalanan Ketika Aksi Bagaimana Tanggapan Bang Adi Menyikapi Permasalahan Itu Dan Satu Lagi Ini Berbicara Dengan Tentang Pengalaman Saya Di Bengkulu Ketika Konsolidasi Konsolidasi Dengan Isu Akhir Tahun Yang Lalu Isu KWAP Omnibus Law Dan Lain-lain Ketika Kita Konsolidasi Sudah Apa Pas Konsolidasi Sudah Disusupi Sudah Ada Intelijen Yang Masuk Di Dalam Barisan Kita Lalu Apa Hal-hal Yang Harus Kami Benahi Agar Pada Saat Konsolidasi Memang Masa Masa Aksi Masa Yang Tergabung Di Dalam Konsolidasi Itu Benar-benar Mahasiswa Apakah Memang Ada Simbol-simbol Tertentunya Ketika Memang Ini Bukan Mahasiswa Atau Memang Ini Berasal Dari Aparat Kepolisian Yang Sengaja Menyusuk Pada Saat Konsolidasi Masa Mungkin Itu Saja Izin Ditanggapin Bang Adi Untuk Sebagai Pemahaman Kami Yang Baru Saja Dilantik Sebagai Pengurus BEM Agar Nantinya Bisa Dijadikan Dasar Dalam Kami Bergerak Untuk Menyikapi Permasalahan Bangsa Pada hari ini Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Langsung aja ya Raya bagaimana Langsung aja kak Yang pertama Soal Apa Namanya Yang pertama Apa Tadi Daslam Tentang Framing Masyarakat Aksiri Burung Kalau Kita Berfikirnya Apa Memikirkan Terus Tentang Frame Apa Namanya Opini Masyarakat Gak Selesai Gak 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 Bergerak Karena Namanya Masyarakat Apalagi Netizen Itu kan Itu mereka Sudah Ada yang Memang Betul-betul Murni Karena dia Ada juga Yang memang Karena digerakkan Jadi ada yang Mereka itu Digerakkan Untuk Melawan Apa yang menjadi Gagasan kita Ya Sebutlah Buzzer Buzzer RP Yang terkenal Nah Mereka ini kan Memang Sengaja Membuat Framing Yang Dimobilisasi Oleh Suatu Instansi Tertentu Untuk Melakukan Framing Terhadap Masyarakat Makanya Saya bilang Tadi Manajemen Media itu Penting Jadi Jangan Sampai Teman-teman Juga Kalah Di Framing Medianya Yang Akan Selalu Begitu Yang Pertama Memang Namanya Orang Itu Nggak Tahu Apa yang Kita Lakukan Ini Ngapain Aja Makanya Perlu Di Up Di Social Media Supaya Tahu Gerakan Kita Seperti Apa Dan Apa Yang Menjadi Gagasan Kita Nah Tadi Dalam Prosesnya Ada Press Release Itu Kita Ingin Menjelaskan Kita Menolak A Karena A B C Atau Kita Mendukung A Karena A B C Jadi Ada Alasan Pendukung Data Fakta Dan Sebagainya Itu Bisa Menjadikan Data Yang Untuk Pendukung Dalam Apa Argumentasi Kita Nah Terlepas Dari Itu Ada Juga Yang Memang Itu Digerakan Tadi Saya Sebelah Singgung Yaitu Buzzer RP Apalagi Di Twitter Cepet Naiknya Ya Lihat Aja Kalau Di Twitter Itu Kalau Lagi Ada Isu Tertentu Yang Mendukung Misalkan Lagi Trending Gak Lama Kemudian Pasti Yang Menolak Yang Trending Itu Kan Kayak Gitu Aja Apa Gerakan Gerakan Anak Buzzer Bayangin Aja Mereka Satu Orang Bisa Megang Ratusan Akun Ya Udah Kerjanya Bikin Narasi Kayak Gitu Gitu Aja Jadi Kalau Menurut Saya Gak Perlu Menghiraukan Opini Kayak Gitu Opini Masyarakat Yang Selalu Berbeda Dengan Kita Karena Bisa Jadi Dari Sekian Juta Masyarakat Indonesia 270 Juta Rakyat Indonesia Itu Ya Ada Yang Mendukung Kita Yang Penting Tujuan Dan latar Belakang Teman-teman Itu Jelas Itu Yang Penting Kenapa Teman-teman Menolak RU KU HP Kenapa Itu Harus Jelas Jangan Sampai Cuman Ada Cuman Asumsi Teman-teman Doang Wah Ini Gak Bagus Takutnya Nanti Kedepannya Gini Itu Ketakutan Teman-teman Bukan Karena Data Yang Teman-teman Miliki Nah Jangan Sampai Kayak Gitu Jadi Apa Yang Teman-teman Suarakan Itu Betul-betul Memiliki Data Dan Fakta Yang Jelas Sehingga Argumentasinya Kuat Gitu Kalau Mau Diserang Ngapain Lu Demo Gitu Kan Buang-buang Waktu Segala Macem Orang Yang Didemonya Juga Gak Jelas Apa Yang Menjadi Gagas Juga Gak Jelas Nah Yaudah Teman-teman Punya Kajian Kajian Itu Yang Kemudian Teman-teman Bisa Lakukan Press Press Release Untuk Bisa Disebar Luaskan Nah Kayak Gitu Jadi Kalau Menurut Saya Gak Perlu Hiraukan Soal Opini Publik Apalagi Di Sosial Media Karena Mereka Pasti Berbeda Apalagi Sekarang Ini Pasti Ada Yang Menciptakan Perbedaan Itu Walaupun Teman-teman Sudah Melakukan Yang Benar Dan Datanya Sudah Jelas Tapi Karena Ada Yang Tidak Suka Ya Sudah Dibuatlah Opini Ketidak Sukaan Itu Artinya Hari Ini Kalau Kata Seful Mujani Kita Ini Dalam Masa Post-truth Dimana Kebenaran Itu Bisa Diciptakan Oleh Mayoritas Kebenaran Yang Sudah Ada Kebenaran Yang Sudah Jelas Itu Bisa Jadi Berubah Kebenarannya Kalau Banyak Yang Menyuarkan Itu Tidak Benar Itu Kebenaran Post-truth Namanya Nah Makanya Susah Kalau Misalnya Kita Berbicara Tentang Masyarakat Opini Terus Itu Kira-kira Yang pertama Yang kedua Mengenai Penyusup Memang Selalu Ada Penyusup Itu Karena Mereka Juga Punya Intel Intel Mereka Juga Perlu Mengetahui Rencana Kita Ini Apa Sehingga Mereka Sudah Mempersiapkan Nah Makanya Konsolidasi Akbar Yang Melibatkan Banyak Orang Itu Biarin Aja Tapi Tidak Usah Dibuka Semua Jadi Rencana Teman-teman Itu Tidak Usah Dibuka Semua Kalau Ini Ya Apa Konsolidasi Akbar Tapi Kalau Konsolidasinya Misalkan Petinggi Petingginya Aja Kan Kalian Sudah Kenal Si A Siapa Si B Si C Siapa Itu Lebih Safety Jadi Kalau Misalkan Mengadakan Konsolidasi Akbar Yang Melibatkan Banyak Orang Mendingan Tidak Usah Dibuka Banyak Gitu Yaudah Cuman Dikuatkan Secara Fis Ininya Aja Latar Belakang Dan Tujuannya Misalkan Kita Ini Mau Menolak RUU KUHP Misalkan Nah Dikuatkan Disitu Alasannya Apa Gitu Nah Kalau Udah Konsolidasi Internal Ini Internal Banget Gitu Udah Kepala Kepalanya Doang Kan Kenal Si A Siapa Si B Apa Nah Itu Barulah Boleh dibuka Semua Apa Rencana Rencananya Kalau Ditolak Apa Rencana Kita Kalau Kita Gak Boleh Masuk Apa Rencana Kita Itu Dibuka Semua Disitu Jadi Yang Tahu Cukup Kepala Kepala Dan Tapi Ini Juga Rentan Juga Rentan Juga Sebenarnya Ada Aja Kan Misalkan Kita Udah Kenal Gubernur Gubernur Yang Ada Di Universitas Bengkulu Udah Kenal Semua Tapi Kan Bisa Jadi Gubernur Itu Adalah Spy Yang Diminta Oleh Intel Misalkan Bisa Banyak Terjadi Kayak Gitu Nah Makanya Harus Hati-hati Soal Kayak Gitu Gitu Sih Paling Baik Ada Tanggapan Lagi Pak Gubernur Mungkin Cukup Mungkin Yang Lain Oke Terima Kasih Selanjutnya Untuk Rekan-rekan Yang Ingin Bertanya Dipersilakan Izin Bertanya Ya Silahkan Pada Kak Adi Saya Mau Tanya Ini Kak Setiap Mau Melakukan Aksi Itu Kan Pasti Sering Sekali Setelah Aksi Itu Ada Ancaman Kayak Mahasiswa Yang Setelah Melakukan Aksi Itu Di DO Atau Bahkan Ada Teguran Teguran Kepada PIA-PIA Yang Mengizinkan Mahasiswa Tersebut Mengikuti Aksi Nah Sebagai Seorang Mahasiswa Kan Pasti Ada Hak Nah Apakah PIA-PIA Yang Seperti Itu Telah Mengekang Dan Melanggar Hak Sebagai Mahasiswa Dan Juga Jika Terjadi Hal-hal Semacam Itu Tindakan Apa Yang Seharusnya Dilakukan Supaya Menyakinkan Masa Yang Lain Untuk Tidak Khawatir Untuk Melakukan Aksi Tersebut Terima Kasih Oke Ini Bagus Pertanyaannya Dan Kontekstual Jadi Memang Selalu Ada Yang Menekan Dan Tekan itu Bisa datang Dari mana Aja Termasuk Saya Pengalaman Pernah Hampir Di DO Itu Bayangkan Sudah Semester Sembilan Sudah Mau Lulus Mau Di DO Luar Luar Biasa Luar Biasa Khawatir Karena Tujuan Kita Kampus Sepulia Tapi Jarang Tekanan Datang Dari Kampus Kalau Kita Tidak Demo Kampus Tapi Kalau Kita Demo Kampus Ya Datang Dari Kampus Tekan Pasti Nah Yang Saya Lakukan Saat Itu Adalah Saya Juga Punya Apa Ya Punya Perangkat Gitu Jadi Saya Nggak Berontak Saya Nggak Berontak Saya Nggak Menilai Bahwa Itu Adalah Pelanggaran HAM Untuk Atau Pelanggaran Dalam Dunia Demokrasi Gimana Kita Dibungkam Untuk Melakukan Menyuarakan Pendapat Kita Tapi Saya Melakukan Gerilia Juga Artinya Gimana Caranya Supaya Apa Hal-hal Kayak Gitu Tidak Terjadi Gitu Ya Kan Kita Punya Perangkat Juga Di Dalam Gitu Ya Kita Punya Perangkat Juga Di Dalam Yang Bisa Kita Ancam Berkomunikasi Juga Gitu Selain Kita Menyuarakan Bahwa Ya Ini Adalah Kebebasan Berpendapat Gitu Saya Gak Gak Tahu Di kampus Universitas Bungkuli Ini Apa Ada Kode Etik Yang Harus Yang Harus Dijalankan Atau Tidak Nah Itu Bisa Sebagai Acuan Sebenarnya Kalau Di kampus Kami Ya Memang Ada Kode Etik Selama Demonstrasi Tidak Merusak Selama Demonstrasi Itu Apa Fine Fine Aja Gitu Ya Dengan Cara Menyuarakannya Dengan Baik Baik Ya Itu Diperbolehkan Kita Tidak Melanggar Kode Etik Bahkan Ya Diperbolehkan Ada Isinya Tapi Kalau Misalkan Di Kampus Kalian Misalkan Terus Secara Kode Etik Mahasiswa Tidak Melanggar Ya Tapi Ditekan Untuk Ini Yaitu Tidak Punya Alasan Tidak Ada Alasan Sebenarnya Untuk Mereka Menekan Biasanya Tekanan Itu Dia Cari-cari Celah Biasanya Biasanya Cari Celah Misalkan Celah Kalian Dimana Itu Yang Dia Gunakan Untuk Menekan Kalian Gak Mungkin Kalau Dia Menekan Cuma-cuma Udah Lu Mahasiswa Gue Gak Boleh Kayak Gini Gak Akan Bisa Kalau Kampus Kampus Besar Cuali Kampus Kampus Swasta Itu Bisa Mereka Contoh Disini Ada Kampus Universitas Pamulang Itu Pokoknya Setiap Orang Demo Rektor Langsung DO Namanya Kampus Swasta Terserah Rektor Terserah Yang Punya Yayasan Tapi Kalau Di Kampus Kampus Besar Itu Gak Bisa Kayak Gitu Mereka Punya Kode Etik Yang Harus Mereka Jangan Sampai Ada Celah Yang Teman Teman Punya Gitu Karena Pasti Nyarinya Celah Kalau Mau Menekan Ya Contoh Misalnya Contoh Kalian Aksi Terus Merusak Fasilitas Ya kan Kalian Aksi Terus Merusak Fasilitas Itu Sudah Jelas Teman Teman Sudah Pasti Nanti Ditekannya Dengan Kode Etik Jadi Menekan Itu Enggak Cuman Tidak Memperbolehkan Tapi Mereka Pasti Cari Celah Intinya Itu Nah Caranya Usahakan Gak Ada Celah Demonya Baik Baik Ya Long March Suarakan Itu kan Ya Gitu Gitu Aja Nah Ya Bagus Bagus Misalkan Pihak Kampusnya Itu Apa Namanya Kooperatif Gitu Ya Artinya Kalau Mahasiswa Ngajak Dialog Tinggal Dialog Namanya Dialog Bisa Jadi Kesepakatan Baru Nah Kayak Gitu Paling Mohamad Agustin Intinya Jangan Sampai Teman-teman Buat Celah Dalam Demonstrasi Itu Kalau Teman-teman Buat Celah Merusak Dan Sebagainya Yaitu Mungkin Akan Jadikan Alasan Untuk Mendeo Kalian Gitu Sih Nah Mungkin Disini Kan Ada Pak Pembina Mohon izin Pak Pembina Mungkin Bisa Menjelaskan Nantinya Gitu Kan Kode Etik Yang Harus Dijalankan oleh Mahasiswa Seperti Apa Itu Teman-teman Harus Sering Berkonsultasi Dengan Pembina Teman-teman Teman-teman Gitu Itu Paling Dari Saya Baik Apa Ada Tanggapan Muhammad Agustian Atau Ada Yang Ingin Dipertanyakan Lagi Saya Kira Cukup Terima Kasih Atas Jawaban Dan Pemahamannya Baik Terima Kasih Untuk Rekan-rekan Yang Lain Ada Yang Ingin Ditanyakan Izin Pertanya Ya Dipersilakan Baik Terima kasih Atas Kesempatannya Kepada Kak Adi Saya Izin Bertanya Kak Jadi Yang Ingin Saya Tanyakan Itu Adalah Pendapat Kakak Dan Juga Pandangan Kakak Terhadap Perbedaan Aksi Masa Yang Dilakukan Oleh Mahasiswa Itu Pada Zaman-zaman Sebelumnya Seperti Pada Era 1998 Dan Juga Dilakukan Oleh Mahasiswa Zaman Sekarang Seperti Contohnya Yang Baru Kita Lakukan Itu Aksi Masa Dalam Usaha Untuk Menolak Undang-Undang Cipta Kerja Itu Yang Paling Terakhir Nah Disini Kan Kita Melihat Perbedaan Yang Sangat Setipikan Dalam Penyampaian Aspirasi Yang Disampaikan Oleh Generasi Sebelum Kita Pada Aksi 1998 Itu Menurut Saya Lebih Substantif Sedangkan Yang Dilakukan Oleh Aksi Masa Kita Ini Terkadang Dikendalikan Oleh Konten Misalnya Dalam Hal Manajemen Media Yang Kaka Sampaikan Tadi Penggunaan Kata-kata Yang Menarik Itu Sangat Diperlukan Tapi Yang Dari Saya Perhatikan Pandangan Saya Terhadap Aksi Masa Yang Dilakukan Kita Sekarang Ini Terkadang Tidak Menyantaikan Konsep Apa yang Kita Sampaikan Tapi Cenderung Menyampaikan Sesuatu Yang Menarik Saja Sehingga Dijadikan Jokes Atau Dijadikan Candaan Saja Di Media Sosial Sehingga Apa yang Benar-benar Ingin Disampaikan Itu Malah Tertutup Dengan Hal-hal Seperti Tadi Dan Contoh Lainnya Tadi Yang Dilakukan Oleh Aksi Masa Kita Sekarang Ini Adalah Banyaknya Penggunaan Kata-kata Kasar Atau Malah Menampilkan Gambar-gambar Atau Sesuatu Yang Menurut Saya Tidak Senonoh Contohnya Saja Yang Dilakukan Aksi Masa Di Bungkulu Atau Di Yogyakarta Di Malioboro Itu Banyak Sekali Mahasiswa Malah Yang Merusak Fasilitas Publik Atau Fasilitas Umum Dengan Menggambar-gambar Sesuatu Yang Tidak Baik Atau Menuliskan Kata-kata Yang Tidak Baik Di Jalanan Atau Di Gedung Itu Kita Bisa Saksikan Sama-sama Sehingga Menurut Saya Mengapa Aksi Yang Dilakukan Sekarang Itu Malah Terkesan Hanya Untuk Konten Saja Bukan Menyampaikan Aspirasi Yang Sudah Disusun Sebelumnya Pada Manajemen Operasi Menurut Pandangan Kakak Agar Hal-hal Seperti Ini Tidak Terjadi Sehingga Nah Untuk Menghindari Hal-hal Kayak Gitu Hal-hal Yang Tidak Diinginkan Itu Sebenarnya Di Luar Konteks Manajemen Operasi Kita Jadi Yang Pertamanya Memang Harus Memastikan Masa Aksi Kita Siapa Jangan Sampai Masa Aksi Kita Ini Disusupi Oleh Orang Yang Tidak Dikenal Jadi Di dalam Barisan Aksi Itu Harus Jelas Siapa Orang-orang Di Dalamnya Makanya Harus Bikin Border Menglingkar Bordernya Melingkar Supaya Di luar Lingkaran Itu Bukan Bagian Dari Kita Yang Pertama Itu Jadi Membuat Border Sehingga Tahu Orang-orang Di dalam Border Ini Memang Orang-orang Steril Orang-orang Kita Yang Kedua Identitas Menggunakan Identitas Tertentu Misalkan Tapi Identitas Itu Yang Diketahui Oleh Kita Sebagai Masa Aksi Yang Gabung Dengan Kita Misalkan Kasih Pita Misalkan Disini Kasih Pita Berarti Yang Gak Pake Pita Ya Udah Di luar Kita Kalau Dia Melakukan Sesuatu Yang Tidak Senono Membuat Poster Poster Jorok Berarti Itu Oknum Yang Itu Bisa Kita Klaim Sebagai Bukan Dari Bagian Kita Memang Gak 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 Sepenuhnya Menghindari Itu Pasti Ada Penyusup Yang Mencoba Mengacak Kegiatan Kita Dan Bisa Jadi Penyusup Itu Adalah Intelligent Dan Yang Bisa Jadi Mereka Itu Masuk Merusak Suasana Aksi Sehingga Teman-teman Gak Fokus Tadi Fokus Pada Tujuan Gimana Caranya Bisa Tembus Misalkan Tapi Karena Disusupi Terus Dibuat Chaos Gak Jelas Melakukan Hal-hal Yang Tidak Sesuai Arahan Komando Ya Selesai Gitu Nah Makanya Yang Penting Itu Adalah Satu Komando Harus Jelas Harus Tegas Yang Kedua Memang Harus Buat Border Supaya Benar-benar Tahu Masa Aksi Kita Yang Ketiga Identitas Dibuatkan Identitas Pakai Pita Pakai Apa Jadi Kalau Misalnya Ada Yang Di Luar Konteks Kita Ketahuan Itu Bukan Dari Kita Contoh Misalnya Kemarin Yang Kata Demo Terakhir Yang Bakar Halte Tau Kan Teman-teman Itu Viral Di Sosial Media Itu Mereka Tidak Pakai Amater Pakai Jaket Biasa Jadi Tujuan Mereka Hadir Di Hanya Ingin Mencitrakan Bahwa Demo Tersebut Adalah Rusuh Makanya Kalau Kita Sudah Punya Identitas Tertentu Kita Lihat Siapa Itu Orang Maka Identitas Kita Enggak Atau Misalkan Dalam Bagian Kita Enggak Kalau Enggak Kita Bisa Sebut Penyusup Dan Orang Akan Percaya Dan Ada Yang Juga Enggak Percaya Kalau Itu Memang Penyusup Atau Tidak Namanya Masyarakat Punya Kebebasan Berpikir Yang Paling Penting Kita Menguatkan Apa Yang Menjadi Argumentasi Kita Jadi Yang Jelas Memang Tidak Akan Pernah Bisa Terhelakan Tidak Akan Bisa Terhindar Dari Yang Namanya Penyusup Itu Pasti Gitu Jadi Dia Menggerogoti Dari Dalam Kan Posisinya Nah Gitu Kira-kira Sarah Baik Terima kasih Apakah Ada Tanggapan Untuk Sarah Mutia Atau Ada Yang Kurang Jelas Cukup Terima kasih Untuk Selanjutnya Untuk Rekan-rekan Apa Ada Yang Ingin Ditanyakan Kembali Kepada Kak Adira Harjo Atau Kita Beralih Ke Pak Wakil Gubernur Ada Yang Ingin Ditanyakan Pak Waguh Baik Boleh Sedikit Buat Bang Adira Hjo Berbicara Dengan Berbicara Pada Manajemen Aksi Yang Dimana Manajemen Aksi Ini Sangat Perlu Atas Penyampaian Penyampaian Dari Bang Hadi Tadi Bahwasannya Agar Kita Itu Terarah Saat Melakukan Aksi Nah Jadi Begini Bang Belajar Dari Pengalaman Yang Ada Di Kota Bengkulu Bahwasannya Beberapa Akhir Tahun Yang Lalu Itu Aksi Yang Bisa Dikatakan Rusuh Diklaim Para Masyarakat Disini Jadi Pada Saat Itu Sebelumnya Kami Beberapa Dan Beberapa Mahasiswa Lain Itu Telah Melakukan Konsolidasi Yang Dimana Konsolidasi Ini Merupakan Rancangan Apa Saja Yang Akan Dibawa Dan Dilakukan Sebelum Esokan Harinya Menjalani Aksi Bersama Tetapi Pada Saat Yang Dilapangan Apa Yang Telah Dirancan Itu Malahan Berbeda Berbedanya Itu Ada Hal-hal Kejadian Yang Tidak Dienginkan Itu Terjadi Jadi Gimana Menurut Pandangan Abang Tentang Menegap Cara Kami Itu Berpikir Agar Hal-hal Yang Tidak Dienginkan Itu Supaya Bisa Lebih Terarah Dan Lebih Apa Namanya Itu Agar Hal-hal Yang Tidak Dienginkan Itu Benar-benar Tidak Terjadi Seperti Ada yang Kurang Padahal Kami Telah Menyatakan Bahwasannya Sudah Pas Dan Insya Allah Hal-hal Yang Tidak Terjadi Ini Benar-benar Tidak Terjadi Tapi Ini Malah Terjadi Contohnya Seperti Gini Apa Ya Kemarin Itu Bahwasannya Rusu Itu Tidak Akan Terjadi Begitu Ini Malah Terjadi Karena Ada Beberapa Pancingan Pancingan Dari Masa Yang Tidak Memakai Identitas Dan Dia Itu Tanpa Ada Arahan Dari Kami Malahan Dia Melakukan Rusu Duluan Seperti Memper Batu Duluan Memancing Akhirnya Baru Kami Yang Terkena Yang Orang-orang Yang terdepan Itu yang terkena Nah Itu bagaimana Bang Cara kami Menanggapi Orang-orang Seperti itu Ya Ya Memang Ya tadi Sudah Saya sampaikan Bahwa Akan Ada Penyusup Pasti Akan Ada Penyusup Yang Mengacak Barisan Teman-teman Ya Dan itu Tidak Bisa Dihindari Karena kita Tidak Pernah tahu Penyusup itu Siapa Bisa Jadi Bisa Jadi Orang Lain Yang Tadi Pak Wagub Sampaikan Bisa Jadi Juga Orang Dalam Orang Kita Gitu Nah Kalau Misalkan Orang Dalam Itu Mungkin Bisa Kita Kontrol Ya Kan Artinya Mereka Juga Pasti Takut Kalau Kita Tekan Juga Misalkan Kalau Ada Yang Melakukan Tanpa Di Luar Komando Ya Kasihlah Apa Itu Sanksinya Tapi Kalau Misalkan Di Luar Kita Ini Yang Memang Sulit Untuk Dihindari Itu Pasti Ada Makanya Perlu Dikasih Pemahaman Betul Kepada Apa Terutama Kepada Anak-anak Kepada Masa Aksi Itu Pertama Yang Kedua Harus Kan Teman-teman Yang Di Depan Terus Negosiasi Sama Polisi Sama Perangkat Yang Memang Kita Mau Ajak Dialog Terus Bernegosiasi Itu Harus Terus Dikomunikasikan Jadi Jangan Sampai Mereka Tahunya Pokoknya Yang Di Barisan Masa Aksi Itu Adalah Aksi Masa Kalian Itu Harus Disampaikan Juga Ke Mereka Kita Ini Identitas Kita Ini Ini Jadi Kalau Ada Yang Di Luar Itu Bukan Kita Di Sini Kita Aksi Ingin Menyampaikan Pendapat Kita Dengan Cara Yang Baik Baik Artinya Kalau Ada Hal Kaya Gitu Bisa Dihindari Kalau Misalkan Teman-teman Sudah Mengkomunikasikan Itu Dengan Kepolisian Yang Menjaga Kaya Gitu Pertama Yang Kedua Mungkin Harus Ada Spy Juga Teman-teman Harus Ada Informan Sorry Informan Dimana Informan Ini Nyari Tahu Gitu Ya Siapa Aja Masa Aksi Kita Gitu Misalkan Gabungan Aliansi Bem-Bem Nah Kan Ketahuan Misalkan Bem mana Bem mana Dari Alamaternya Karena Ada Alamater Warna Yang Sama Gak Ada Logonya Nah Itu Juga Kan Bisa Jadi Menyelinap Sebagai Spy Yang Masuk Ke Barisan Kita Yang Nanti Akan Mengacak Dengan Cara Tadi Tiba-tiba Ngelempar Batu Itu Mantek Polisi Untuk Pukul Mundur Gitu Makanya Harus Ada Spy Juga Menurut Saya Harus Ada Mata-mata Cari Tahu Siapa Orang-orang Ikut Aksi Dengan Kita Pasang Aja Dua Tiga Orang Untuk Mengelilingi Masa Aksi Itu Jadi Kalau Ada Hal-hal Kayak Gitu Itu Udah Bisa Diantisipasi Terlebih Dahulu Itu Paling Pak Wagup Baik Terima kasih Kak Untuk Pak Wagup Apakah Ada Pertanyaan Atau Ada Yang Kurang Jelas Baik Saya Raksa Cukup Terima kasih Bang Adi Siap Penjelasannya Baik Terima kasih Pak Wagup Untuk Selanjutnya Kepada Rekan-rekan Yang ingin Bertanya Dipersilahkan Untuk Bertanya Baik Izin Bertanya Moderator Siap Silakan Baik Perkenalkan Bang Sebelumnya Nama Saya Puso Dari Bidang PPSDM PMFH Jadi Seperti yang Kita ketahui Bahwasannya Aksi Demonstrasi Ini Karena Tentunya Kalau aksi Lebih luas Bukan Rehal Demonstrasi Turun ke jalan Saja Aksi Demonstrasi Turun ke jalan Ini Sebagai upaya Akhir Dilakukan oleh Mahasiswa Karena Tentunya Upaya-upaya Sebelum Dari Demonstrasi Ini Dirasa Emang Belum Mampu Ataupun Belum Bisa Untuk Menaikan Isu Yang Diinginkan Oleh Mahasiswa Jadi Tentunya Pada saat Demonstrasi Turun ke jalan Ini Ada Negosiasi Yang Dilakukan Oleh Mahasiswa Ada Yang Meminta Untuk Audiensi Masuk Kedalam Gedung DPR Misalnya Ada Yang Meminta Beberapa Pejabat Negara Ataupun Petinggi Negara Untuk Menandatangani Permintaan Permintaan Mahasiswa Jadi Intinya Ada Permintaan Sebagai Upaya Aksi Tersebut Agar Tetap Damai Pertanyaan Saya Kepada Bang Adi Bisa Opini Abang Saja Sejauh Mana Efektivitas Dari Aksi Damai Yang Dilakukan Jadi Misalnya DPR Menurutilah Permintaan Mahasiswa Untuk Audiensi Bersama Misalnya Atau Untuk Menandatangani Permintaan Yang Diinginkan Mahasiswa Sejauh Mana Ini Efektif Karena Seperti Yang Kita Ketahui Tadi Bahwasannya Demonstrasi Ini Adalah Upaya Terakhir Upaya Sebelumnya Artinya Sudah Dilakukan Juga Oleh Mahasiswa Mulai Dari Pers Liris Dan Sebagainya Sejauh Mana Efektivitas Ketika Demonstrasi Itu Dilakukan Tetap Damai Karena Permikiran Radikal Dari Saya Ini Bisa Jadi Mungkin Salahnya Besar Juga Permikiran Radikal Dari Saya Ketika Kita Sudah Demonstrasi Yang Artinya Upaya Sebelumnya Sudah Dilakukan Dan Tidak Berhasil Maka Demonstrasi Harus Chaos Supaya Isunya Ini Akan Naik Dan Keinginan Kita Dari Mahasiswa Tentunya Menyeberluaskan Informasi Ini Akan Juga Terwujudkan Jadi Kembali Pertanyaan Tadi Bahwasannya Sejauh mana Efektivitas Aksi Demonstrasi Tetap Belakukan Damai Menurut Abang Adi Secara Pribadi Mungkin Seperti Itu Bang Oke Yang Pertama Memang Harus Di Apa Tadi kan Di awal Kita sudah Jelaskan Bahwa Teman-teman Aksi itu Punya Tujuan Ya kan Nah Kalau Tujuan Teman-teman Hanya Menanda Tangani Misalkan Ya kan Tadi kan Oke Pokoknya Kita Tujuan Kita Gimana Caranya Perwakilan Dari Ketua-ketua Komisi Misalkan Atau Ketua-ketua DPR Wakil DPR Ketua DPR Itu Mau Menanda tangani Apa yang Menjadi Tuntutan Kita Misalkan Tujuannya Ya selesai Selesai Di tanda tangan Itu Apakah Kemudian Bisa Di Apa Di follow up Atau tidak Gimana Cara follow up Nah Itu Sebenarnya Pertanyaan Selanjutnya Ya kan Nah Kalau Efektivitas Daripada Apa Demonstrasi Demonstrasi Itu sendiri Ya Ya memang Tergantung Daripada Lawannya Yang kita Lawan Ini Orang Yang memang Mau Mengikuti Apa yang Menjadi Tuntutan Atau Tidak Sekarang 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 Ini kan Lagi Di daerah Di daerah Di daerah Itu Lagi Apa ya Tren Gitu ya Lagi Tren Kepala Daerah Itu Menemui Demonstran Lagi Tren Tren Di beberapa Daerah Di Sumatera Utara Di Kemarin Di Bandung Di Jawa Barat Itu Lagi Tren Banget Nah Makanya Teman-teman Harus Clear Soal Tujuan Teman-teman Jadi Misalnya Teman-teman Tanda-tangan Nah Poin-poin Dalam Tanda-tangan Itu Harus Clear Jangan Sampai Sifatnya Itu Rekomendasi Misalkan Kita Merekomendasikan Itu Tidak Clear Namanya Rekomendasi Mereka Cukup Tanda-tangan Selesai Mau Diterima Atau Tidak Rekomendasinya Ya Itu Cuma Rekomendasi Bukan Sebuah Keputusan Lain Ketika Poin Dalam Draftnya Itu Misalkan Bersifat Harus Atau Wajib Ya kan Nah Ketika Dia Menandatangani Itu Berarti Dia Menyetujui Untuk Melakukan Itu Tapi Kalau Sifatnya Rekomendasi Ya Selesai Kayak Di Bandung Saya kasih Contoh Di Bandung Itu Kan Eh sorry Di Jawa Barat Pariduan Kamil Sudah Keluar Dan Menemui Masyarakat Dan Dia Menandatangani Draft Gitu Draft Apa Keinginan Daripada Demonstran Tapi Yang Di Dalam Draft Sifatnya Rekomendasi Semua Ya Gampang Sekali Buat Pejabat Untuk Berkenandatangani Itu Karena Sifatnya Rekomendasi Namanya Rekomendasi Itu Ya Bisa Dilaksanakan Bisa Tidak Kan Gitu Nah Pertama Itu Nah Yang Kedua Soal Kalau Misalkan Gimana Udah Kita Ajak Dialog Misalkan Untuk Bisa Masuk Kedalam Gitu Kan Mengirim Delegasi Kita Untuk Menyampaikan Aspirasi Dan Mengingat Sesuatu Udah Tapi Ditolak Misalkan Atau Alasannya Gak Ada Presiden Gak Ada Atau Ketua DPR Gak Ada Misalkan Gitu Nah Ya Memang Chaos Itu Adalah Salah Satu Pilihan Gitu Saya Bukan Apa Bukan Mengharuskan Chaos Kalau Saya Tapi Chaos Itu Adalah Pilihan Kenapa Karena Itu Adalah Bagian Dari Penekanan Nah Pilihan Untuk Chaos Juga Harus Dipikirkan Mateng-mateng Jangan Sampai Teman Kalian 10 Orang Ngajak Chaos Sama Polisi Mati Semualah Jadi Harus Dipikirkan Juga Hal-hal Kayak Gitunya Nah Chaos Itu Pilihan Tapi Untuk Memilih Pilihan Chaos Itu Harus Banyak Pertimbangan Pertama Misalkan Tadi Jumlah Masa Yang kedua Banyak Cewek Nggak Kita Kalau Banyak Cewek Ya Khawatir Kan Kalau Misalkan Yang cowoknya Banyak Badannya Gede-gede Misalkan Kalian Sudah Setting Seperti Itu Buat Team Chaos Kan Ada Team Chaos Nah Itu Bisa Jadi Pilihan Nah Makanya Tapi Harus Dipertimbangkan Matang-matang Kalau Kita Mau Buat Kayak Gitu Sebenarnya Saya Sendiri Ya Memang Kalau Misalkan Aksi Waktu itu Saya Pernah Aksi Rektor Demoin Rektor 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 Nggak Mau Turun Pokoknya Tapi Ada Dia Di Dalam Ruangannya Dia Nggak Mau Turun Terus Satpam Yang Ngejaga Semua Nah Satpam Satpam Ini Kita Kenal Semua Orang Maka Sering Kita Kasih Rokok Kita Kenal Semua Kita Bisa Dialog Dengan Mereka Tanpa Harus Membuat Mereka Emosi Nah Waktu itu Memang Udah Emosi Mereka Emosi Anak-anak Udah Emosi Yaudah Dan Mayoritas Cowok Banyak Banyakan Kita Daripada Satpam Satpam Itu Yaudah Berani Untuk Melakukan Pilihan Kios Itu Akhirnya Udah Kita Paksa Sampai Kita Sebenarnya Tujuan kita Kios Itu Gimana Caranya Kita Bisa Mensegel Rektorat Kita Bukan Mau Masuk Tapi Kita Mau Mensegel Gedung Rektorat Kira-kira Gitu Di foto Biasalah Habis itu Sebar Media Gitu-gitu Nah Tapi Itu Menjadi Pilihan Terakhir Kios Itu Juga Dan Perlu Pertimbangan Yang Matang Saya Kasih Contoh Juga Misalkan Di Kemarin RUU KUHP Misalkan Dan RUU KPK Itu Yang Di Senayan Itu Banyak Cewek-ceweknya Banyak Ketika Dipukul Mundur Pukul Mundur Itu Caranya Pakai Water Cannon Kalau Enggak Gas Air Mata Water Cannon Oke Kita Masih bisa Tahan Mandi Habis Panas Panasan Mandi Tapi Kalau Udah Gas Air Mata Aduh Siapa Yang Mau Tahan Pasti Bubar Apalagi Cewek-cewek Udah Pada Nangis Saja Yang Repotkan Kita Nah Makanya Harus Dipertimbangan Betul Kemarin Yang Banyaknya Cewek Kebanyakan Waktu Demo RUK RUKHP Waktu Cowok Juga Banyak Akhirnya Bertebaran Di mana-mana Mereka Cari Tempat Aman Disweeping Nama Polisi Disweeping 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 Kan Gak Cuma Ditangkep Dipukulin Dulu Baru Ditangkep Gitu Nah Gitu Teman-teman Jadi Boleh Chaos Itu Apa Jadi Salah Satu Alternatif Cara Kita Untuk Menekan Tapi Itu Pilihan Yang Harus Betul-betul Dipikirkan Matang-matang Karena Keselamatan Teman-teman Itu Lebih Penting Gitu Kalau Misalkan Teman-teman Chaos Di hari Itu Chaos Di hari Itu Banyak Yang Terluka Banyak Yang Sakit Ya Besoknya Gak Bisa Di Mau Lagi Mending Ya Udah Misalkan Dipukul Mundur Oke Mundur Besok Lagi Besok Gitu Aja Lama-lama Juga Bosen Lama-lama Juga Dikasih Gitu Yang Penting Konsisten Tapi Kan Banyak Yang Masuk Angin Rata-rata Itu Sih Paling Itu Aja Paling Tanggapan Gua Baik Ada Tanggapan Paso Atau Kurang Jelas Cukup 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 Bentar Terima kasih Bang Jawabannya Baik Tadi Ada yang Raise hand Rafli Haikal Kepada Rafli Jika ingin Bertanya Dipersilakan Baik Mbak Moderator Terima kasih Kesempatannya Jadi gini Bang Bang Hadira Harjo Saya Mau Menceritakan Tentang Pengalaman Rekan Mahasiswa Saya Di Lampung Yang Mengenai Masalah Penculikan Oleh Polisi Dan Melakukan Kekerasan Terhadap Mahasiswa Jadi Kronologinya Ada Suatu Provokasi Dari Oknum Oknum Tertentu Yang Melakukan Ricu Rusu Tapi Malahan Yang Ditangkap Para Mahasiswa Oleh Pihak Polisi Dan Dibawa Diinterogasi Dibawa Tempat Jauh Dari Keramaian Dan Melakukan Kekerasan Apakah Itu melanggar Kode Etik Kita Sekian 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 Dari Saya Bang Hadira Harjo Itu Saya Meminta Tanggapan Dari Abang Ok Mungkin Teman-teman Lebih Paham Soal Hukum Pertama Teman-teman Lebih Paham Soal Karena Teman-teman Orang Hukum Apalagi Ada Pak Dosen Mohon izin Pak Dosen Jadi Yang Penting Itu Kita Tidak Melakukan Hal-hal Yang Melanggar Hukum Contoh Saya Kasih Contoh Waktu RUKUHP Presiden Saya Ditangkapkan Si Nabil Itu loh Itu yang ditangkap Kenapa Dia ditangkap Karena Dia Buat Story Dan Disitu Dia Ngata-ngatain Polisi Pertama Dengan Kata-kata Kotor Kedua Dia Nambil HT HT Polisi Kan Dia bentrok Dia ngambil HT Biar Tau Informasi Tau Informasi Arahan Arahan Daripada Komandan Komandan Polisi Salahnya Dia Bikin Story Seperti 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 Sehari Kemudian Diciduk Artinya Itu kan Karena Dia Buat Kesalahan Buat Kesalahannya Tadi Pasal Yang Dituduhkan Kedua Pencurian Yang Kedua Adalah Pelecehan Dengan Kata-kata Kotor Ini Kan Jadi Masalah Nah Kalau Terkait Dengan Tadi Yang Di Lampung Itu Sebenarnya Kita Enggak Melanggar Apa-apa Justru Kita Bisa Melakukan Pembelaan Sebenarnya Nah Terus Teman-teman Bilang Ini Pelanggaran HAM Polisi Melanggar Hak Asasi Manusia Dengan Menginterogasi Tanpa Bukti Misalkan Begitu Itu yang Kemudian Akan Sulit Buat Kita Membuktikan Bahwa Polisi Melakukan Sebuah Intimidasi Terhadap Kita Kecuali Ada Bukti Video Misalkan Polisi Lagi Mengintimidasi Mukulin Itu Bisa Menjadi Bukti Tapi Kalau Misalkan Gak Ada Itu Ya Apa Pembuktiannya Nah Mungkin Teman-teman Lebih Paham Karena Hukum Namanya Pelanggaran Itu Kan Harus Dibuktikan Ya Kan Kayak Gitu Paling Kalau Tanggapan Saya Jadi Memang Ya Ini Siapa Roughly Cerita Bahwa Temannya Digebukin Diinterogasi Segala Macam Kita Kan Sebagai Temannya Pasti Percaya Karena Roughly Yang Cerita Ya Kan Tapi Kalau Publik Ya Belum Tentu Tanpa Pembuktian Apalagi Yang Dituju Adalah Aparat Misalkan Kita Mau Ngelaporin Ya Apa Bukti Pelaporannya Itu Nah Itu Mungkin Hal Penting Yang Harus Kita Tahu Itu Itu Paling Tanggapan Saya Mungkin Dari Pak Dosen Apa Lebih Paham Soal Hukum Kira-kira Bisa Ngasih Tanggapan Juga Kali Pak Dosen Baik Pak Subandrio Apakah Bisa Memberikan Tanggapannya Pak Assalamualaikum Warahmatullahi Barakatuh Waalaikumsalam 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 Saya Menyimak Apa Yang Sampaikan Saya Sangat Menarik Dalam Kegiatan Kegiatan Mahasiswa Itu Harus Mengacu Kepada Tiga Hal Tiga Hal Fungsi Dari Perguruan Tinggi Pendidikan Kegiatan Kegiatan Ilmiah Bagaimana Kita harus mengacu kepada aturannya bagaimana cara kita melakukan aksi di dalam itu ada undang-undang yang mengatur itu. Kita harus membuat laporan, memberitahu paling tidak minimal 1x24 jam. Kemudian berapa personalnya, kemudian tentu kita harus membuat struktur. Tadi sudah disampaikan oleh Mas Adi Raharjo, siapa ketuanya, berapa jumlahnya, identitas, dan sebagainya. Yang paling penting itu adalah apa yang ingin disampaikan. Kalau bicara misalnya kita mau mengkritisi tentang kebijakan-kebijakan misalnya di daerah. Kita harus tahu program-program gubernur, harus tahu, harus paham, harus belajar. Kita mau mengkritisi tentang rancangan undang-undang misalnya. Kita KUHP, kita harus baca dulu isinya itu. Kita harus punya ilmu. Maka tadi sebelum melakukan, tadi harus ada konsolidasi. Konsolidasi itu tidak hanya dengan mahasiswa yang akan demo. Tetapi konsolidasi termasuk mengundang para ahli. Kalau ahli ekonomi, bicara tentang ekonomi, minta dosen ekonomi. Ahli hukum, minta hukum. Ahli politik, sehingga nanti ketika kita orasi, kita paham. Kita paham. Kita paham apa yang kita kendaki. Tadi sudah dijelaskan kita, tidak cukup dengan harus-harus pokoknya. Kenapa kita mengatakan pokoknya harus ada alasan-alasan, ada argumentasi. Itu yang diinikan. Maka tidak saja harus orasi, juga kita harus punya konsep. Misalnya mengkritisi undang-undang. Selain kita orasi, kita bawa. Ini konsep yang kami siapkan. Ini yang tidak setuju. Yang baiknya seperti ini. Ini yang paling bagus. Ini memang yang tadi dikatakan, kita jangan ngomong. Karena demo ini harus dikritisi. Demo mahasiswa itu harus beda demo para buruh. Tata caranya. Dengan preman. Kalian kan orang intelektual. Yang diinikan adalah intelektual. Ini yang harus diinikan. Yang harus diinikan. Tadi sudah di... Mohon maaf Pak Subandriomiknya ke-mute Pak. Yang ngetren itu kan... Tadi kan rekomendasi gitu ya. Apa susahnya? Memang ya tanda tangan. Terima sudah. Tapi gimana? Apakah yang di... Kita kan urusan pusat kan kita minta. Ini harus yang dikritisi. Yang harus dipikirkan. Kita mau meminta perubahan undang. Apa undang-undang kita tidak setuju. Yang membuat undang-undang itu adalah DPR dan pemerintah presiden. Kita demo ke DPR. DPRD katakalanya. Atau di gubernur. Nah, kita harus pikirkan. Apakah yang kita minta itu? Akan direalisasikan mereka ke sana atau tidak. Ini yang harus diinikan. Makanya tadi selain orasi, kita harus punya konsep. Saya dulu pernah menjadi pembantu rektor tiga. Saya sangat setuju dengan mahasiswa demo. Bahkan saya kumpulkan dulu sebelum demo dan sebagainya. Demo kadang-kadang saya minta kepada gubernur waktu itu Pak Agus Rin. Saya minta, ini mahasiswa saya mau datang ke kantor gubernur. Saya akan memimpin, akan saya menggiring sana. Tapi saya minta. Mereka harus diterima di gedung pola Bapedah. Dan dengan syarat nanti si moderaturnya jangan si Ah. Saya yang minta waktu itu. Dipenuhi mereka. Itu manis dia. Tapi ada yang memang orang yang tidak mau menerima. Memang harus ini. Kemudian kalau kita bicara selalu saudara akan berhadapan dengan kepolisian, aparat keamanan. Polisi itu sebenarnya senang dengan mahasiswa demo itu. Senang dia. Sebenarnya karena mereka itu sebenarnya berpihak kepada mahasiswa sebenarnya. Karena kan pangkatnya mereka itu kan ini. Nah, bagaimana kita menikah santun sama mereka dan sebagainya. Bagaimana kita berkawan, berteman sama kepolisian itu. Maka tadi, kalau tadi ditatah betul siapa yang ini, ada identitas. Identitas itu ada yang terselubung yang mereka yang tidak tahu orang lain. Tadi ada misalnya pita kecil. Itu bagus sekali. Nah, dengan polisi dan sebagainya itu, saya pikir polisi itu sangat senang. Dia enggak mau lama-lama berhadapan dari pagi. Karena gini, polisi itu kan wajar. Dia kadang-kadang panas kan. Mereka kalau ada instruksi, misalnya dari Kapolda besok ada demo. Mereka jam 6 subuh itu sudah ada di lokasi. Entah mereka belum makan, entah anaknya terlantar, dan sebagainya. Maka kalau ada provokasi, kadang-kadang ini. Jadi ini sangat bagus, ini manajemen itu perlu diindikan. Tetapi intinya, apapun yang ingin disampaikan, pahami dulu, kuasai dulu. Jangan katanya, jangan mendengar kata koran. Kalau misalnya konsep rancangan undang-undang, saudara harus baca betul rancangan undang-undang. Kalau konsep rancangan PERDA ini, kalau tentang masalah kebijakan gubernur, saudara harus tahu program gubernur itu apa, bidang ekonomi itu apa. Maka mahasiswa itu harus kritis, jangan kapan mau demo, baru mencari. Kan mahasiswa bisa menggunakan, minta program misalnya, misalnya Pak Rohudin sekarang misalnya. Apa program yang akan datang. Nah ini kita harus sudah punya duluan misalnya. Kalau ada penyimpangan dan penyimpangan dan sebagainya, menurutnya kita diindikan. Saya pikir itu yang sekedar itu, saya mendukung apa yang diindikan. Dan kalau dosen, saya pikir, dosen tidak pernah melarang mahasiswa demo. Tetapi mahasiswa itu harus santun, pamit Pak Presiden atau Gubernur BEM membuat surat kepada yang terhormat dosen ini-ini bahwa si ACAB tidak bisa mengikuti kuliah karena mau ikut klinik. Atau mahasiswa, ini ada si mulia, mana mulia tadi? Mulia saya pernah, saya ini kan, apa mulia ya. Atau misalnya begitu dosen masuk, Pak, maaf, Bapak, saya nggak bisa ikut kuliah Bapak karena saya ada rapat, atau saya ini, pasti diizinkan. Yang penting bagi dosen itu, ada itika, ada tata kerama, kenapa tidak masuk, keperluan apa, pasti diizinkan. Tidak ada dosen yang melarang. Diizinkan. Tapi ini, tapi resiko nanti mungkin, setelah demo, besok lapor, Pak. kami kemarin nggak ikut ujian, apa ini ujian karena demo. Kami minta kebijakan Bapak untuk saya. Jangan begitu nggak kuliah, gitu ya. Terus demo, terus besok nggak lapor lagi, gitu loh. Nah, dosennya marah, gitu loh. Maka dosen ada yang saklek itu, pokoknya, saya nggak tahu saudara harus masuk, entah kemana dan sebagainya. Tapi kalau saudara santun, Saya pikir hampir seluruh dosen itu, mereka tuh, dosen itu hampir rata-rata 75 persen mereka aktifis dulunya. Jadi ini yang diiniar, jadi saudara harus punya, apa, itika, itika. Itika itu yang mengatur kehidupan, baik di kampus maupun di luar kampus. Kalau nggak bisa kuliah, harus izin kemana dan sebagainya. Maka saya kalau mengasih kuliah, bahwa orang yang tidak ada pemberitahuan, misalnya tidak ada surat, tidak ada SMS, tidak apa, maka saya alpahkan. Tapi kalau dia, Pak, maaf, Pak, Assalamualaikum, Pak, saya nggak bisa ikut, saya mau. Silahkan pergi. Nggak masalah. Baik, saya pikir itu hanya sekedar ini. Mohon maaf, saya nggak bisa ngikutin terus, karena saya ada kegiatan lain. Terima kasih. Selamat, Pak Ananda Adi, Ananda Rajo nih, dari Unipir Semana. Saya S1 di Universitas UIN Jakarta, Pak. UIN Jakarta, oh, UIN Jakarta, bagus ya, UIN Jakarta ya. Saya dulu cuma tinggal ke Pamulang. Maka saya dengar Universitas Pamulang itu, saya dulu Universitas Indonesia, tapi saya sering ke Pamulang, Bukit Pamulang. Baik, terima kasih. Ya, mohon maaf, saya bisa ikut hati, silahkan berikan, nanti bisa kita berkonsultasi, bisa berkomunikasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Pak Suban Drio. Sekali lagi, saya garis bawahi bahwa dosen tidak pernah melarang mahasiswanya untuk turun aksi atau mengikuti demo, tetapi mahasiswa harus punya etika sopan santun dan tentunya pamit kepada dosen tersebut dan harus melapor setelah itu. Dan ini juga harus diindahkan oleh rekan-rekan mahasiswa lain supaya organisasi dan kuliah berjalan seiringan. Selanjutnya, kita lanjut ke sesi diskusi dan tanya-jawab. Kita melanjutkan ke sesi diskusi dan tanya-jawab. Kepada rekan-rekan yang ingin bertanya, dipersilakan untuk bertanya. Sekali lagi kepada rekan-rekan. Isin bertanya, moderator. Siap, siapkan. Isin keluar ya. Oke ya. Ya, makasih Pak. Ya, makasih Pak. Makasih Pak. Kepada yang ingin bertanya tadi, dipersilakan untuk bertanya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih telah dipersilakan untuk bertanya. Perkenalkan saya Ilham dari Departemen Eksternal BMFA Unip. Saya ingin bertanya nih, mengenai aksi ya. Berbicara mengenai aksi, sebenarnya ketika kita soroti di lapangan itu, banyak mahasiswa itu yang tidak paham. Dan juga kedua, tidak tahu mengenai poin-poin apa yang dituntut, dan poin-poin apa yang diperjuangkan. Jadi mereka itu sekedar ikut-ikutan, ingin ikut tren, dan istilahnya pansos gitu kan. Foto-foto, upload sosial media, tapi tidak tahu poin apa yang sebenarnya diperjuangkan gitu loh. Jadi, saya ingin bertanya kepada Bang Adi ini, apa langkah terbaik dari BEM itu sendiri gitu loh. Karena setahu saya, dari apa yang saya amati beberapa tahun belakangan ini ya, BEM ini hanya ngajak-ngajak gitu loh. Tapi mereka kurang gitu loh, sosialisasi mereka itu kurang terhadap poin-poin apa yang dituntut dalam aksi itu gitu loh. Jadi, saya ingin bertanya kepada Bang Adi ini, apa langkah terbaik dari BEM itu, untuk bisa mensosialisasikan gitu loh, poin-poinnya itu, agar mahasiswa ini hanya tidak ikut-ikutan, tapi mereka juga pertama paham, dan tahu gitu loh. Karena kalau dua poin itu sudah tidak dipenuhi, takutnya nanti kan buruk gitu loh, nama universitas yang buruk, fakultas yang buruk, BEM-nya buruk di mata masyarakat, ah apalah ini mahasiswa, ikut-ikutan doang ini, hanya ingin pansos, hanya ingin foto-foto, harapannya kan tidak seperti itu gitu loh. Kita ingin wujudkan bagaimana gitu, tujuan kita yang sebenarnya, bukan hanya pansos di sosial media, begitu. Mungkin itu pertanyaan saya dari Bang Adi, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, yang harus dilakukan oleh BEM adalah, adakan diskusi. Adakan diskusi, nggak cuma sekali misalkan. Jadi sebenarnya, tapi kalau saya ya, nggak tahu sih kalau di kampus kalian ya, seterusnya kalau di kampus kami itu, kita ngajak diskusi itu susah. Jadi kita nggak ada diskusi nih, tentang isu tertentu gitu kan. Tujuannya kan kita adakan diskusi itu, untuk memberikan pemahaman, tentang isu tersebut, kemudian apa sikap kita, kan gitu. Nah, tapi yang terjadi adalah, akhirnya, mahasiswa itu enggan, mahasiswa itu, nggak mau datang gitu. Nah, itu kalau di kampus saya gitu kan. Nah, tapi kalau di kampus kalian, mungkin berbeda kondisinya kan. Nah, yang harus dilakukan oleh BEM adalah, terus mengadakan diskusi itu. Bahkan diskusi itu, kalau bisa nggak cuma sekali, yang dilakukan. Kalau misalkan yang mengadakan itu universitas, misalkan, apa yang mau demo itu adalah, penggeraknya itu adalah universitas, atau BEM universitasnya, ya maka dia mengajak gubernur-gubernurnya itu, untuk mengadakan diskusi di fakultasnya masing-masing. Misalkan gitu. Nah, tujuannya tadi, untuk memberikan pemahaman terhadap, apa yang menjadi isu, dan apa sikapnya. Nah, setelah itu kan, barulah dikasih, ambil sikap gitu. Misalkan, setiap, habis diskusi, mengadakan penanda tanganan, fakta integritas, bahwa mereka menolak, atau menerima gitu kan, sebuah isu tersebut gitu. Nah, nanti kan itu akan bisa dikumpulkan, dan itu bisa menjadi data, untuk alat ukur teman-teman. Ternyata sekian, misalkan teman-teman mau nge-demo kampus, Pak, sekian loh, yang udah menolak itu gitu. Mereka sudah tanda tangan gitu. Nah, itu juga bisa jadi bahan. Nah, kemudian bagaimana terus, kalau misalkan mereka ikut itu, cuma untuk pansos, menurut saya nggak masalah. Menurut saya nggak masalah. Justru, adanya para pencari pansos ini, yang akan mempublikasikan kegiatan kita. Gitu. Coba kalau misalkan, kitanya serius semua gitu kan. Kita serius semua, nggak ada yang mau, nggak ada yang kayak gitu, dan mungkin kita kan nggak pernah, jarang loh, jarang loh, terpikirkan kita itu untuk membentuk tim dokumentasi atau tim medsos gitu. Nggak, jarang. Yang sering kita pikirkan itu gimana cara ngumpulin massa, gimana caranya, siapa nih yang akan jadi orator, karena oratornya kan yang akan dilihat gitu. Siapa negosiator, dan seterusnya. Itu yang terus kita pikirkan. Tapi untuk manajemen massa, atau manajemen media, itu kita kurang memikirkan itu, kadang. Makanya adanya mereka ini, itu justru menjadi trigger untuk masyarakat lainnya. Oh, iya ya gitu kan. Ternyata mereka lagi demo gitu. Walaupun dengan kata-kata yang aneh-aneh kan gitu. Nah, demo KUHP, itu nggak ada tim medsosnya. Mereka kenapa viral? Satu, melalui orang-orang pansos. Yang kedua, melalui media. Media, 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 online itu kan. Nah, media online kan pasti ngeliatnya yang unik gitu. Kalau cuma demonya aja, ya udah gitu aja. Ngeliatnya kan pasti yang unik, dan ngeliat seberapa banyak ini massa gitu. Kalau banyak, pasti dia akan ngeliput. Nah, menurut saya nggak masalah. Dia, mungkin itu adalah peran yang dia bisa, yang bisa dilakukan. Selain dia ikut kontribusi, datang gitu kan, ya dia juga bisa menyebarluaskan isi kegiatan kalian itu. Walaupun kata-katanya itu tidak, tidak secara utuh ya, tidak secara utuh menjelaskan tujuan kalian. Gitu. Kan terlalu-terlalu, kadang kata-katanya itu, apa ya, DPR apa, begitu kan. Tapi, tidak langsung menjurus kepada tujuan kalian. Menurut saya nggak masalah gitu. Karena, gini loh teman-teman, untuk mengajak orang aksi, itu susah. Susah. Mungkin Pak Gubernur ini, dan Wakil Gubernur ini udah paham lah, gimana susahnya kita ngajak orang untuk aksi gitu. Iya kan? Apalagi di era sekarang, mahasiswa itu udah apatis. mahasiswa itu udah memilih kuliah pulang nongkrong. Selfie-selfie. Iya kan? Nggak tahu kalau di Bengkul ya, kalau di Jakarta begitu. Rata-rata. Udah pada apatis. Ya, entah apatis ini karena memang ngelihat kondisi mahasiswa, yang sering demo, tapi ujungnya nggak jelas, karena sudah masuk angin. Iya kan? Atau bagaimana gitu. Banyak pasti masalahnya. Tapi kalau menurut saya ya, selama dia mau turun, dan dia tahu yang diperjuangkan itu apa, why not gitu. Menurut saya. Dan ini saya juga ngomong kayak gini, karena ada salah satu pengamat politik, Bang Adi Prai itu, Bang Adi Prai Itno, mungkin Gubernur tahu ya. Nah, itu dia bilang, aksi itu yang penting, dia tahu tujuannya apa gitu. Yang harus tahu detailnya, harus baca, KUHP, segala macam, ya itu petinggi-petingginya aja yang bakal menegosiasi gitu. Kalau yang masyarakatnya, misalkan teman-teman yang aksinya mah, cukup tahu tujuannya aja, apa itu aksi ngapain gitu. Itu menurut Bang Adi Prai sih, Adi Prai Itno. Ini teman-teman bisa lihat lah, Bang Adi Prai Itno itu pengamat politik dari Win Jakarta. Nah, seperti itu teman-teman, kalau saya melihatnya hal-hal kayak gitu itu memang jadi tren, tapi ya dengan adanya kayak gitu, itu menjadi keuntungan buat kita. Kita nggak susah-susah buat bentuk orang, bikin tim media sosial gitu, tapi udah ada orang yang inisiatif gitu kan, itu udah bagus sebenarnya kan. Nah, palingnya nanti mungkin dikontrol aja, kayak misalkan kata-katanya yang, selama kata-katanya yang nggak kotor, kata-kata yang nggak jorok sih menurut saya, fine-fine aja gitu. Itu sih paling. Baik, terima kasih Kak Adi Raharjo. Untuk Ilham Al Baroka, apakah ada yang mau ditanggapi atau ada yang kurang jelas? Dipersilakan untuk kembali bertanya, jika ada yang belum jelas. Terima kasih untuk Bang Adi. Saya sebenarnya tidak masalah orang nge-upload-nge-upload, cuma kadang kita juga pikir resikonya gitu kan. Ketika mereka udah nggak paham, ketika ditanyang, menjawab ngalur ngidul, maka yang buruk itu kan universitas kita gitu. Balik lagi, citra kita yang buruk. Itu yang sebenarnya saya permasalahkan. Kalau soal nge-upload di sosial media, nggak masalah. Saya pun juga nge-upload gitu kan. Asal kita paham. Mungkin lebih kepemahaman ya. Sekali lagi, terima kasih buat Bang Adi, pas penjelasannya. Terus mungkin ini sih teman-teman, yang bisa dilakukan juga, bikin infografis. Jadi, BEM-nya, buat infografis, misalkan, kita menolak A gitu kan. Tulis alasannya. Satu, ini, dua, ini, tiga, ini. Jadi, kan kadang mahasiswa males kan, baca draft segitu banyak. Draft KUHP kan banyak banget, bos. Dan, siapa yang mau baca? Mending dibuat infografis. Kalau menurut saya, dibuat infografis. Kayak semacam flyer gitu loh, di sosial, di Instagram. Ya kan? Misalkan, BEM, apa, Universitas Bengkulu, menolak ini. Karena, satu, ini, dua, ini, tiga, ini. Nah, itu menurut gue, lebih, apa ya, lebih bagus gitu, daripada, nggak sama sekali gitu ya. Mohon maaf, Kak Adira Harjo, mikrofonnya kemute, Kak. Oh, iya, iya. Bentar, saya habis baterainya. Untuk teman-teman lain, yang setiranya ingin bertanya, tolong dipersiapkan pertanyaannya. Oke, lanjut, gimana? Ada lagi pertanyaan? Sampai jam berapa ini, kira-kira, Moderator? Sampai jam sekitar 11.30, Kak. Oh, sih. Oke. Baik, dipersilakan kepada yang ingin bertanya. Izin bertanya, Bang? Saya, Doni Sep Triadi. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Doni Sep Triadi. Saya berasal dari Departemen Kastrat, Kejian Strategis BMPFH. Kalau kita berbicara tentang mengkritisi sebuah isu yang sedang berkembang di dalam ranah kampus ataupun di luar ranah kampus, itu tidak terlepas dari berbagai, banyaknya intervensi dari berbagai pihak. Saya ingin tekankan di sini, ingin saya khususkan di dalam ranah kampus ini, Bang. Di Jikalau nantinya, kami pihak kampus, dari mahasiswa kampus ini, ingin melakukan audiensi ataupun aksi terkait membahas isu-isu yang sedang berkembang di dalam kampus, maka yang ingin saya tanyakan, itu apa sih langkah-langkah strategis kita jikalau untuk nantinya tujuan kita itu tercapai dan fondasi yang kita buat tersebut kokoh dan tidak mudah digoyangkan oleh pihak-pihak kampus, Bang. Begitu mungkin poinnya, Bang. Terima kasih. Oke. Yang pertama, kalau kayak gitu, ya, kita enggak berafiliasi dengan kampus. Gitu. Kalau misalkan kampus enggak berafiliasi itu artinya yaudah, kita enggak ada ikatan apa-apa dengan kampus kecuali akademik. Ya, misalkan, misalkan ya, enggak tahu kalau di Bengkulu kencang enggak gitu soal organisasi ekstra itu. Kencang enggak? Lumayan ya. Nah, lumayan kan. Itu sebenarnya bahaya juga untuk idealisme kita. Kalau misalkan rektoratnya itu adalah orang yang satu background dengan organisasi kita, ya, kita akan di apa, di ajak ngopi lah ntar. Iya kan? Nah, itu bahaya. Mendingan, jadi oposisi sekalian kalau saya mah. Itu. Mendingan jadi oposisi sekalian. Gitu. Kan gini ya, kita kan pastilah mungkin teman-teman juga punya background organisasi ekstra rata-rata kan. Nah, kalau kita, kalau teman-teman itu sejak satu background dengan rektor, misalkan, dengan rektoratnya ya, pastikan mereka, teman-teman juga berpikir, masa gue ngedemo ini, apa, senior gue gitu. Misalkan kan gitu. itu pasti ada pertimbangan itu pertama kan. Dan yang kedua juga bisa jadi ya, kalau misalnya teman-temannya dengan idealisme teman-teman, ya kan, udah, pokoknya mau senior, mau apa, tetap gitu, kita dobrak gitu lah. Termasuk, ya itu bisa jadi kayak gitu, tapi ya, saya sudah bisa pastikan teman-teman akan dipanggil di situ gitu. Termasuk, kami, saya itu pernah demo rektor, waktu itu, apa ya, UKT, UKT, kita kan UIN Jakarta itu baru ada UKT di 2017-18 lah, itu baru ada UKT, Uang Kuliah Tunggal. Sebelumnya kita pakai BLU kan, pakai apa biasa gitu lah, yang lebih murah. Kalau UKT kan subsidi silang gitu ya. Kita menolak pokoknya, nggak mau ada UKT. Ya, rektor kita ya satu background dengan kita gitu. Satu background apa di Organisi Extra. Tapi karena kita punya idealisme itu, yaudah, kita tetap lawan gitu. Jadi, ada untung, ada ruginya, ada untung, ada ruginya. Untungnya, ya kan, bisa kita komunikasikan untuk bisa merealisasikan apa yang menjadi keinginan kita, tapi ruginya, kita bisa ditekan untuk pukul mundur gitu. Atau di, ya, culik-culikin lah minimal. Ya kan? Nah, tapi ya, kalau kita beda dengan, beda background gitu, dengan rektorat kita, enak, enak banget, mukulnya enak banget. Kita udah gak perlu pertimbangan apa-apa, udah sesuai idealisme kita, gitu. Nah, memang, ini ya, ini dinamika yang terjadi di dalam demonstrasi, gitu. Ya, gue gak ngomong idealis-jalis amat lah, maksud saya, saya ngomong kayak gini karena saya ngalamin, gitu. Saya ngalamin di posisi, saya ngalamin demo yang memang satu background, dan saya juga ngalamin demo yang beda background, gitu. Waktu saya masih ngejabat, di awal-awal ngejabat, ya kan, itu rektornya satu background, tetap kita hajar, ya kan, tapi habis itu kita dibanggil ke rumah, nah ya, karena kita punya apa, idealisme, yang idealisme itu benar-benar harus dijaga, yang kedua juga harus menjaga kepercayaan mahasiswa, teman-teman, yang penting tuh. Jadi, kalau teman-teman ditekan untuk berhenti demo, teman-teman, sepikirkan kepercayaan mahasiswa. Jangan sampai, ya, jangan sampai, karena kalian ditekan, akhirnya kalian nggak demo lagi, akhirnya mahasiswa berpikiran, wah, udah dikondisikan. Bahaya. Trust, mahasiswa terhadap BEM, hilang. Udah, saya sudah bisa pastikan itu. Kalau kepercayaan mahasiswa kepada BEM sudah hilang, kalian mau ngajak demo lagi, susah. kemarin aja demo dikondisikan, kita gitu. Iya kan? Nah, makanya teman-teman harus kuat, pokoknya nggak perlu ada ini lah, nggak perlu ada pertimbangan, wah ini, ini gue gitu, senior apa-apa, nggak usah, udah. Pokoknya idealisme, teman-teman, kalian punya tanggung jawab, ya, terhadap mahasiswa kalian, lakukan. Selama tidak melanggar kode etik. lagian mereka juga pada akhirnya butuh kita juga, walaupun mereka udah pernah kita hajar gitu kan. Namanya senior itu kan ini, punya ikatan dengan junior gitu. Nah, itu kalau misalkan konteksnya satu background. Tapi kalau konteksnya beda background, kayak kemarin saya demo gara-gara rektornya bikin kebijakan pemirah, pemilu raya di UIN itu voting, eh, sorry, voting. Online. E-vote, e-vote. Dan biasanya kita langsung, ya kan, datang langsung ke TPS. Tapi itu e-vote. E-vote-nya melalui ini, website kampus gitu kan. Dan banyak yang lapor gitu, mahasiswa, dia belum nge-vote. Tapi udah voting, udah nge-vote dianya. Dia belum merasa nge-vote, tapi udah di-votein. Nah, ini kan permasalahan kan. Nah, akhirnya yaudahlah, kalah intinya. Demo lah, gede-gedean kan. Nah, itu kita bener-bener demo yaudah, tanpa pertimbangan gitu. Dan, apa, karena ya memang sulit sih ya. Yang paling penting itu yang menurut saya, teman-teman, harus menjaga dianya teman-teman. Yang pertama. Yang kedua, kepercayaan. Saya ini, saya, pernah ditawarin S2 di Rusia. Gara-gara demo. Serius. Jadi, saya waktu itu, demo apa ya? Pernah lah, pokoknya demo di kampus. Udah lah di, katanya. Gak usah demo lagi. Ya kan? Nih, saya kasih beasiswa ke Rusia. Ya, apa yang gak mau, bos? Ya kan? Nah, bayangin. Kalau misalkan, kita yang gak punya idealisme, kita yang gak menjaga kepercayaan masyarakat atau mahasiswa, begitu ya, yaudah. Akan memikirkan kepentingan individu aja. gitu. Tapi kan di situ posisinya kita ada di BEM juga atas amanah dari masyarakat mahasiswa, kan gitu, teman-teman. Kalau kita gak ngejaga itu, ya berarti kita sudah berhianat, gitu kan. Pada mahasiswa. Makanya saya yaudah, saya tolak, gitu kan. Itu udah digelontorin dengan Nabi Asiswanya. Gimana itu? Itu pengalaman sih ya, maksudnya. Tapi ya, Alhamdulillah, karena kita menjaga itu dan ya, buktinya saya sampai sekarang gak di Rusia kok, gitu. Mungkin kalau saya berangkat ke Rusia, akan jadi omongan, gitu. Bener berarti, dia mau kemarin, katanya. Itu yang kemudian harus kita jaga, teman-teman. Kepercayaan itu. Kalau saya sih gitu, mungkin ya teman-teman juga bisa melakukan itu. Itu aja paling. Terima kasih. Baik, terima kasih, Kak. Saya rasa sudah cukup untuk sesi diskusi dan tanya-jawabnya untuk merangkum jawaban dari Kak Adi Raharjo dan pertanyaan dari rekan-rekan tadi bahwa di dalam aksi tentunya bisa, tentunya tidak bisa untuk menghilangkan oknum-oknum atau penyusut itu seringkali adanya dan tidak bisa dipungkiri. Bisa saja oknum itu muncul dari dalam diri kita sendiri. Oleh karena itu, perlu adanya orang-orang yang punya loyalitas tinggi dan penuh kepercayaan yang dapat kita percaya satu dan sama lainnya. Selanjutnya, identitas organisasi untuk melindungi dan menjadi ciri khas dari kita sangat diperlukan. Dan yang tentunya paling penting tidak perlu menghiraukan kepentingan-kepentingan yang lain. Yang penting, kita satu komando, satu orientasi, satu tujuan dengan tujuan dan latar belakang yang jelas. Terima kasih banyak, Kak Adira Harjo. Selanjutnya, masuk ke sesi closing statement. Mungkin ada closing statement yang akan disampaikan dari Kak Adira Harjo langsung. Dipersilakan, Kak. Mohon maaf, Kak, sebelumnya mikrofonnya ke mute, Kak. Ya, jadi intinya teman-teman hari ini teman-teman sudah diamanahkan. Sudah diamanahkan untuk menjadi perwakilan mahasiswa. Maka yang harus teman-teman perjuangkan adalah kedaulatan mahasiswa. kepentingan mahasiswa. Bukan lagi kepentingan individu atau kepentingan orang lain. Karena kalau misalnya kita sudah merasuk ke anak kepentingan individu, kepentingan orang lain, itu pasti pasti nggak akan jelas. Nah, makanya saya closing statement dari saya mungkin. Ya, teman-teman sebagai perwakilan dari mahasiswa, jadilah perwakilan mahasiswa seutuhnya. Jangan sampai gelarnya perwakilan mahasiswa, tapi isinya perwakilan individu atau kelompok. gitu. Itu ya. Nah, dan sekali lagi saya ingin bakar semangatnya boleh? Boleh nggak moderator? Boleh, Kak. Silakan, Kak. Oke. Oke. Coba ya, tes ya. Buka dulu, mikrofonnya buka semua dong. Kita tes bakar semangat dulu nih sebelum kita beneran bakar-bakaran. dipersiapkan untuk menghidupkan mikrofonnya. Silakan, teman-teman. Ayo, mikrofonnya dibuka semua. Oke ya. Coba ya, tes ya. Hidup mahasiswa. Hidup mahasiswa. Hidup mahasiswa. Hidup mahasiswa. Hidup mahasiswa. Hidup mahasiswa. rakyat Indonesia. Hidup rakyat Indonesia. Oke, mantap ya. Selain paling dari saya, terima kasih teman-teman semuanya udah gabung ya. Terima kasih Gubernur Naslam, nih kawan saya. Terima kasih buat semua yang sudah hadir dan mohon maaf kalau misalkan ada sesuai karena saya juga masih belajar dan mohon maaf juga kalau memang tadi ada kata-kata yang menyingkung teman-teman atau bagaimana yang jelas apa yang saya sampaikan itu adalah apa yang menjadi pengalaman saya. Itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Waalaikumsalam 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 Terima kasih Mbak Adi. Terima kasih. Terima kasih lagi untuk Pak Adi Reharjo yang telah meluangkan waktunya untuk menjadi pemateri pada pagi hari ini dalam kegiatan Upgrading BMFH Kabinet Dedikasi Masa Bakti 2020-2021 materi yang sangat menarik dan tentunya sangat menambah wawasan bagi kita semua dan semoga pengurus BMFH maupun anggota BMFH Kabinet Dedikasi dapat menjadi mahasiswa yang benar-benar mengemban tugasnya dan punya loyalitas yang tinggi. Sebelum mengakhiri acara ini kita memasuki sesi dokumentasi kepada Kabinet media dan komunikasi dipersilakan untuk mendokumentasikan kegiatan pada hari ini. Oke. Satu dua tiga Ini dong perlawanan dong. Oke boleh-boleh. Satu dua tiga Lagi satu dua tiga Sekali lagi satu dua tiga Sudah Sudah Mbak? Baik terima kasih sekali lagi terima kasih banyak Kak Adira Harjo dan rekan-rekan sekalian kita memasuki sesi akhir dari sesi pagi hari ini Saya Rahayu Oktaviani sebagai moderator mohon maaf apabila ada salah kata dan penyampaian semoga kita bisa mengimplementasikan materi yang sangat menarik dari Kak Adira Harjo ini Sekali lagi saya mohon maaf kepada Allah saya mohon ampun Sekian dari saya Wabilahi Taufiq Walhidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih